Ini ada sebagian dari ibu-ibu yang baru ngaji, terkadang kami malas ngaji, karena ibu-ibu yang pakai cadar itu gak ramah kepada kami. Ini sudah tadi saya ingatkan di awal, ibu-ibu pakai cadar, toh buka cadarnya, itu kan usus perempuan semuanya, jangan pakai cadar, buka cadarnya usus perempuan itu. Kecuali kalau di hadapan laki-laki, dan cadar hukumnya apa? Sunnah, dan itu yang raji dari dua pendapat ulama yang kuat itu. Dan kuat, dalil-dalilnya dibawakan oleh Syekh Al-Badlam, kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Dan untuk meramah sambut, karena yang ngaji gak semuanya orang yang udah ngaji, banyak yang baru juga yang ikut ngaji, disambut. Hatta dia pakaiannya belum sempurna, gak ada masalah, dia mau dengarkan kebaikan. Kan kita harus sedikit demi sedikit nyampaikan. Ada orang mungkin dia datang dan pakai celana panjang, pakai blue jean, pakai Jilbab hanya nutup sedikit kepalanya, gak ada masalah, dia mau dengarkan kebaikan. Dia dengar, pengen tahu, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita kan seperti itu, sambut mereka dengan kebaikan. Diajak bicara, dinasihati, atau dikasih buku, supaya dia juga bisa baca di rumahnya pulang. Berikan hadiah kepada dia. Jadi tolong kepada yang pakai cadar itu, perhatikan, ketika adab di majelis ilmu itu, jangan berkelompok. Perhatikan, jangan berkelompok. Teman semua kaum muslimin, semua teman kita, jangan ngomong sama orang yang udah kita kenal. Udah biasa, cari orang-orang yang baru, kita sambut dia. Ini adab dalam majelis, adab. Karena semua kaum muslimin dan muslimin saudara kita. Ini juga sama nih, pertanyaan ibu-ibu nih. Dari ibu-ibu nih. Ini ada juga, kami baru ngaji. Tapi kami menemukan saudari kami yang bercadar, tidak bukan cadarnya. Di majelis yang khusus muslimah. Sehingga kami gak kenal dia. Jangan-jangan laki lagi tuh. Gak mau dibuka cadarnya, jangan laki tuh masuk. Nyusup dia. Allah Mestad. Jadi perhatikan tuh ibu-ibu, kalau udah pengajian muslimah khusus dibawa itu, buka cadarnya. Buka cadarnya, itu sunnah cadarnya itu sunnah hukumnya. Dan harus ramah, dengan semua kaum muslimat harus ramah. Jangan berkelompok. Jangan berkelompok. Jangan mentang yang lama itu teman kita, kita dekat sama dia, ngobrol yang lain, gak dia cek ngobrol. Gak boleh seperti itu. Akhirnya nanti, ya pengajian khusus yang itu-itu aja, yang lain gak mau datang lagi. Bagaimana tentang sebagian orang yang mengatakan salah memiliki tawhid trilogi. Ini gak usah diurus yang gini. Ini orang-orang sakit ini. Kita jangan urus mereka, mereka dengan berbuat syirik, berbuat bidang, segala macam. Kenapa? Sengaja dia, apa, membahas tentang ini, supaya kita direpotkan, disibukan oleh. Ini syubat, udah dijawab oleh para ulama. Syekh Muhammad, Syekh Doktor Abdurrazzak. Bin Abdul Muhsin Al-Abbad sudah membahas ini, membantah tentang pembagian tawhid. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, semuasimat. Itu ngambilnya berdasarkan isiqrah dari ayat Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Bukan membuat yang baru. Untuk memudahkan. Seperti, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin berkaitan dengan apa? Rububiyah. Iyakan abudu, iyakan asain tentang apa? Uluhiyah. Ar-Rahman Rahim tentang asma khusifat. Untuk memudahkan aja. Dan banyak ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Ini orang sengaja cari-cari. Dimana ada celah mencari kesalahan dari orang-orang yang mendakwakan dakwah. Tauhid atau salafin. Itu kerjaan mereka. Mencari apa? Kesalahan. Saya mau tanya. Saya ini keluarga saya masih Hindu. Kadang-kadang saya disuruh bawa alat-alat sesajenan. Bagaimana? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kita membantu orang untuk berbuat syirik tidak boleh. Tidak boleh. Untuk acara-acara mereka enggak boleh kita ikut. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Hukumnya haram dan syirik. Enggak boleh. Ta'awun al-ithmi wal-udwan boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah perfirman. Wala ta'awunu al-ithmi wal-udwan. Dan tidak boleh kalian tolong-longlah perbuatan dosa dan permusuhan. Enggak boleh. Kemudian juga. Seperti umumnya ada seorang anak. Yang dia muslim. Bapaknya atau ibunya Kristen. Minta diantarkan ke gereja Arya Ahad. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali enggak boleh. Hatta dia nangis. Segala macam enggak boleh. Karena perbuatan-perbuatan syirik. Dia ingin berbuat syirik. Ingin menyekutukan Allah. Ingin durhaka kepada Allah. Enggak boleh. Kita ikut dalam acara-acara yang syirik. Enggak boleh. Keluarga dari yang pertanyaan ini masih Hindu. Usahakan da'awakan. Nyatakan kepada mereka seperti pernyataan Ibrahim. Apa Nabi Muhammad mengatakan? Aku berlepas diri dari kalian. Dan apa yang kalian sembah. Di surah Zuhruf tadi. Ayat 26 sampai 28. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesuai dengan Allah. Bagaimana kita mendakwakan orang tua yang masih berbuat syirik. Jimat-jimat. Dan yang lainnya. Ya tetap untuk mendakwakan. Jelaskan. Bahwa agama Islam agama tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Jelaskan bahwa para Nabi, para Rasul mendakwakan da'awah tauhid. Dan ini agama fitrah. Dan sesuai dengan akal. Ada pun datang ke dukun. Datang memayal jimat. Coba tanya. Apakah bisa jimat itu yang dia bikin. Bisa menyelamatkan manusia? Enggak kan bisa. Ini benda-benda mati. Apakah itu bentuknya tulisan atau yang lain. Diikat. Itu bisa dia menyelamatkan. Enggak mungkin. Enggak masuk akal. Benda itu bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya. Hanya Allah. Ini harus kita yakini. Al-Qurma mengatakan demikian. Apabila kamu ditimpa bahaya. Enggak ada yang bisa menghilangkan kecualiannya. Allah. Apakah orang mengatakan. Allah dimana-mana akidat tauhidnya rusak. Ya rusak jelas. Bagaimana dia beribadah kepada Allah yang dia tidak tau Allah itu dimana. Seorang budak di zaman Nabi. Seorang jariah. Ketika ditanya oleh Nabi SAW. Aina Allah. Dimana Allah. Di jauh dimana? Di langit. Waman ana. Siapa aku? Antara Rasulullah. Engkau Rasulullah. Kata Nabi kepada Mu'aya. Mu'awiyah bin Hakamah Sulam. A'tiqah fa'ina mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mu'minah. Allah mengatakan bahawa Allah dia selangit. Allah mengatakan. Sabihis marabbikal. Sucikan Allah yang maha tinggi. A'amindum manfis sama. Apakah kau merasa aman dengan yang di langit? Allah. Kata Nabi Muhammad SAW. Irhamu manfil ardi. Yerhamkum manfis sama. Sayangi makhluk yang di muka bumi. Maka Allah yang di langit akan menyanyi kamu. Kita wajib menetapkan. Allah di atas langit. Allah bersemayam di atas ars. Allah istiwa di atas ars. Wajib ditetapkan. Karena Allah yang mengatakan demikian. Enggak boleh kita gunakan akal kita. Atau yang lainnya. Mengatakan dimana-mana. Ini sesat. Ini kufur. Bagaimana kita berlepas diri orang-orang yang berbuat syirik. Berkaitan dengan mu'amalah. Kalau mu'amalah jual beli boleh dalam Islam. Dengan orang musyrik. Nabi juga berjual beli dengan orang musyrikin. Jual beli boleh. Tapi ikut dalam ibadah mereka. Perayaan mereka. Membantu dalam acara perayaan mereka. Enggak boleh. Paham? Sampai sini. Mengucapkan selamat. Enggak boleh. Dalam perayaan-perayaan mereka. Kita ucapkan selamat. Enggak boleh. Enggak boleh. Sama sekali. Enggak boleh. Karena berkaitan. Dengan ibadah. Perayaan. Perayaan bagi mereka merubahkan apa? Ibadah. Yang mereka mempersekutkan Allah. Dengannya di dalamnya. Enggak boleh. Apakah non muslim itu tahu dalam hati nuran mereka tentang agama Islam, agama yang benar? Sebagian dari mereka tahu, sebagian enggak tahu. Karena sebagian mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsunya. Disatkan juga oleh iblis dan yang lainnya. Bagaimana cara seorang ibu rumah tangga belajar atau menuntut ilmu mengingat mengurus anak-anak dan suami sudah menghabiskan waktu. Ya bisa mengatur waktu. Bisa dia waktu untuk baca. Dia bisa waktu untuk baca Al-Quran. Dia bisa waktu juga untuk mendengarkan kajian. Ya suaminya juga harus paham. Di mana waktunya ibu-ibu ngaji ya suaminya gantian untuk mengurusin anak. Itu harus bisa mengatur waktu. Enggak lama, paling ngaji satu jam. Dan itu enggak tiap hari. Tinggal mengatur waktunya harus bisa. Kalau diupayakan juga enggak bisa, ya dengan cara yang lain. Mungkin dia bisa menggunakan dari media sosial atau yang lainnya, kaset. Atau dari video-video yang ada yang dia bisa dengarkan. Tapi tetap harus ada bimbingan. Karena pengajian ini harus ada bimbingan. Dan suami harus bisa mengajarkan istrinya, harus bisa. Karena dia berdoa, dia ingin menjadi seorang apa. Seorang suami. Dan setiap kita berdoa kepada Allah. Agar kita jadi apa? Jadi apa? Imam. Masya Allah jadi imam. Betul itu? Betul? Antum jadi imam. Loh kok enggak yakin? Antum betul enggak imam? Doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurra ta'in wa ja'alna lilmutaqina imamah. Ya Allah berikanlah kepada kami, istri. Atau kalau istri yang berdoa, suami. Atau pasangan yang menyejukkan pandangan kami. Yang menyejukkan hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kalau kita jadi imam, kita harus lebih dahulu mempelajari Quran Sunnah, faham, jadi orang bertakwa, baru kita menjadi pemimpin orang bertakwa. Kira suaminya enggak belajar, bagaimana jadi pemimpin? Jadi Antum enggak usah bahas dulu soal masalah bagaimana kita memilih pemimpin. Antum sudah jadi pemimpin belum? Sudah jadi pemimpin belum Antum? Harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Supaya kita bisa mengajarkan siapa? Istri kita. Karena yang pertama kali wajib untuk belajar siapa? Suami. Yang wajib untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka siapa? Suami. Itu pertama kali. Yang akan ditanya di hari kiamat nanti, suami. Bagaimana kamu mengurus istri kamu dan anak? Anak kamu. Suami akan ditanya. Zikir apa saja yang bisa dibaca setiap waktu? Zikir yang dibaca setiap waktu bisa subhanallah, walhamdulillah, walailallah, Allahuakbar. Itu salawat juga bisa kapan waktu saja. Kalau zikir pagi ya dibaca di waktu pagi. Zikir sore dibaca waktu sore. Ada pun zikir yang lain seperti subhanallah, walhamdulillah, walailallah, Allahuakbar. Kita bisa baca kapan waktu saja. Bisa juga kita baca di majlis ini. Rabbiqfirli watub alayya, innakan tawabul qafur. Kita lagi bawa motor, ngerai motor, atau naik mobil. Bisa baca subhanallah, walhamdulillah, walailallah, Allahuakbar. Allah ma'asalli wa'asalli mubarak ala nabi Muhammadin wa'ala sahabih jema'in. Apakah ada uzur bagi orang yang jahil? Yang melakukan syirik dan bid'ah? Masih ada uzur kalau di tempat itu tidak ada kajian apa-apa. Tidak ada yang mengingatkan dia tentang tawheed dan syirik. Ada, uzur ada, tetap masih ada. Cuma lihat kalau memang sudah kajian ini sudah menyebar, dakwah sudah disampaikan, buku-buku sudah disebarkan, dia masih tidak mau belajar, ya salah dia. Tidak ada uzur bagi dia. Maka di tempat yang mengajarkan tawheed tidak ada uzur. Di dalam hadis disebutkan al-kawariju kilabunnar. Bahwa orang kawariju adalah anjing-anjing neraka. Apakah mereka nanti diserupakan dengan anjing? Wallahualam, kalau lihat lafadnya mereka menjadi anjing, lafadnya demikian. Tapi bagaimana penjelasan yang lebih luas? Itu mesti kita cari lagi penjelasannya. Tapi orang yang masih ada iman dalam hatinya tidak kekal dalam neraka. Itu i'tiqat al-sunah wa jama'ah. Jadi orang yang masih ada sebenar iman di hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Bagaimana tentang materi-materi judul kajian yang cenderung dengan judul-judul film? Ada enggak seperti itu? Ada. Kajian-kajian judulnya film. Ini antum ini kajian mau ngikuti jejaknya ulama salaf atau antum mau jadi artis jadi bintang film? Mungkin belum kesampaian jadi bintang film jadi artis. Judulnya dulu deh. Biar kesampaian. Enggak benar. Itu menyalahi manhas salaf itu. Jadi kita da'wah yang jelas saja tentang tawhid. Supaya orang tahu tentang tawhid. Jangan berikan judul-judul seperti judul film. Enggak manfaat. Antum mungkin punya perkiraan. Mungkin dengan judul itu tertarik orang. Enggak tertarik. Yang tertarik paling orang-orang yang umum. Habis itu mereka tetap enggak ngaji. Tidak. Kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau kita menjelaskan da'wah tawhid. Yang datang juga orang-orang yang mau mentauhidkan Allah. Mau dengarkan ini. Dan mau mengamalkan. Jadi dengan kita bikin judul begitu. Yang datang juga siapa? Penonton film. Apakah kemudian dengan penonton film itu kemudian dia bisa istiqomah? Tidak. Kembali lagi. Kembali saya ceritakan. Hatta mantan penyanyi, pemusik yang sudah dibawa oleh si da'i ini. Masih kembali enggak? Kembali enggak? Kembali lagi. Yang kita ajak ini da'wah ini manusia semuanya. Semua manusia kita ajak. Sebab agama Islam agama apa? Rahmat. Kita enggak ingat kepada kolompok siapa aja. Kita ajak semua. Kepada akhidah yang benar. Kepada tawhid yang benar. Kepada Quran wa sunnah ala fahmi. Salaf. Semua kita ajak. Semuanya. Kita undang semuanya. Tentang masalah ahlul bid'ah, kelompok yang sesat. Itu bakal sebatas penyimpangan mereka dalam akhidah. Seperti syia, kawariz, muqtazila, murjiah. Sementara bentuk ibadah bid'ah yang lain. Seperti amalan-amalan, tahlilan, dan segala macam itu enggak masuk. Ya masuk. Dan umumnya mereka kalau sudah melakukan seperti ini. Mesti mereka juga berkaitan dengan perbuatan apa? Syirik. Mereka juga beribadah, kekuburan, dan yang lainnya. Masih ada enggak seperti umat Islam? Mesti mereka lakukan juga syirikan. Ibadah-ibadah kepada selain Allah. Jadi nanti disebutkan juga oleh para ulama. Kita enggak berbicara tentang para ulama yang berijtihad. Kalau berijtihad, mereka keliru. Mereka dapat ganjaran berapa? Satu. Kalau mereka benar berapa? Dua. Ada hadithnya. Kalau ulama-nya. Tapi ketika ulama ini salah, boleh enggak kita ikut? Enggak boleh kita ikut. Dan kita enggak pernah menyesatkan ulama, tidak. Kalau ulama ketika mereka salah, mereka sudah berijtihad dan mereka dapat ganjaran satu. Kalau mereka benar dapat dua. Tapi enggak boleh kemudian orang mengikuti yang salah, yang sesat, enggak boleh. Yang beda enggak boleh diikuti. Bagaimana tentang orang yang dulu pernah berbuat syirik. Tapi dia belum tahu. Sekarang dia bertawabat kepada Allah. Dia belajar ngaji tentang tawhid ini. Makanya kajian tentang tawhid harus ada di Bali ini. Di Bali ini harus kajian tentang tawhid. Meskipun sudah selesai, ulangi lagi. Ya kitab usul salatah, kwaidul arba. Kemudian juga akidah. Tentang kitab utauhid. Syarakidah wasitia dan lainnya. Bagaimana kita, boleh enggak kita menghasilkan majlis ta'lim ahlul bid'ah? Ya enggak boleh. Kita belajar kepada ahlul bid'ah boleh apa tidak? Enggak boleh. Nabi bersabda, di antara tanda kiamat, itu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat, orang belajar kepada ahlul bid'ah. Enggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Bagaimana menyikapi khilaf yang muqtabar? Ya kalau ada khilaf di antara ulama, yang memang ada dalilnya, ya kita ambil yang rajih dari dua pendapat itu. Tapi kalau sudah dikatakan, bid'ah oleh sahabat, ya bid'ah. Enggak bid'ah dikatakan khilaf. Saya ambil contoh ya. Seperti kunut subuh. Memang ada pendapat ulama yang membolehkan. Dari madhab syafi'i atau yang lainnya. Karena tidak tahu tentang hadisnya itu do'if. Nabi terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Do'if ada di sini. Karena dalam sanatnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far. Al-Razi. Dia sayu lahifzi. Jelek hafalannya. Dan dilemahkan oleh para ulama alih hadith. Kemudian ada hadith yang sahih yang menjelaskan Nabi pernah melakukan kunut nazila. Nazila selama sebulan di lima waktu sholat. Di akhir sholat. Di rakat yang ke-2 atau rakat yang ke-3, yang ke-4. Kemudian sahabat pernah ditanya. Jadi penjelasannya sahabat ditanya. Oleh anaknya. Wahai ayahku apakah Nabi SAW. Wahai ayahku engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apakah mereka melakukan kunut subuh. Apa kata bapaknya. Ay bunaya bid'atun. Wahai anakku bid'ah. Arti sahabat sudah mengatakan bahwa kunut subuh itu apa. Bid'ah. Yang kita katakan bilang hilafia lagi. Sahabat. Kalau sahabi hujah. Bahkan sahabat hujah. Selama tidak ada yang menentang. Hujah. Dan tidak ada yang menentang. Dikatakan bid'ah. Bahkan dari kalangan masyarakat. Syafiyah juga ada. Yang menentangkan kunut subuh itu bid'ah. Jadi kemudian jangan kita katakan. Masalah hilafia lagi. Yang kita katakan itu bid'ah. Apakah musik itu haram. Ini tentang musik itu ada. Saya sebutkan dalam buku. Tentang hukum. Lagu. Musik. Dan. Anasyid. Bisa nanti melihat di buku itu. Kalau untuk dijawab. Jelas hukumnya haram. Dan untuk dalilnya. Nanti bisa lihat di situ. Saya bawakan dalilnya dari Quran. Dari sunnah nabi yang sahih. Dari penjelasan para sahabat. Dan yang lainnya. Ini perhatikan ya. Ada pertanyaan disini. Ada pertanyaan disini dibawakan. Tentang ziara kubur. Nabi pernah melarang ziara kubur. Kemudian nabi mengatakan membolehkan ziara kubur. Kuntun ayatukuman ziara kubur. Kuntun ayatukuman ziara kubur. Fazuruhah. Fainat uzakila akhirah. Bukan hadis ini. Hadis ini sahih. Kemudian hadis ini sahih. Bagaimana pendapat. Tentang masalah ziara kubur. Menangka yang lebih utama antara ziara kubur. Atau meninggalkannya. Ziara kubur jelas utama. Artinya ziara kubur boleh. Maksud saya. Disunahkan ziara kubur. Kalau untuk perempuan. Apakah boleh atau tidak. Kilaf di antara ulama. Sebagian ulama katakan. Haram untuk perempuan ziara kubur. Tapi yang rajin boleh. Tapi gak boleh sering-sering. Karena ada hadis melarang. Dan melaknat perempuan yang sering ziara kubur. Sekarang pertanyaan disini. Ini sudah jelas. Diperbolehkan. Lalu mengapa. Ustaz Yadzid tidak memperbolehkan ziara kubur. Sedang Nabi memperbolehkan. Yang saya tidak bolehkan. Tadi apa? Minta-minta ke kubur. Ziara kubur boleh. Ziara kubur boleh. Tapi ziara ke kubur wali. Menentukan ke wali. Untuk minta sesuatu. Itu boleh atau tidak. Ini syirik. Jadi antem jangan salah paham. Saya tidak melarang orang ziara kubur. Yang saya larang apa tadi? Minta-minta kepada selain. Apakah itu kuburan wali. Apakah kuburan habib. Apakah kuburan kiai. Atau ulama. Atau yang lainnya. Gak boleh kita ziara untuk meminta sesuatu. Ziara kubur. Tujuan ziara kubur apa? Yang pertama. Tujuan dari ziara kubur. Yang pertama mengucapkan salam. Kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ala diyar. Minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaAllah wikum lahikun. Nasalullah salam wa la'afi'at. Nasalullah na wa la'akum wa la'afi'at. Yang kedua. Tujuan dari ziara kubur. Mendoakan mereka. Bukan minta doa. Karena orang yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi. Butuh doa orang yang hidup. Sampai dia awal. Jenazah dimasukkan ke liang kubur. Kata Nabi SAW. Istagfiru li'akhikum. Wa salu lahu tathbita fa'innahu al-ana yus'al. Kata Nabi. Mintakan ampun kepada Allah. Untuk saudara kamu. Yang meninggal ini. Yang baru masuk liang kubur. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah. Berarti penghuni kubur ini butuh apa? Butuh doa orang yang hidup. Kita mendoakan. Bukan kita minta doa. Yang ketiga. Tujuan ziara kubur. Agar kita ingat kepada mati. Agar kita ingat kepada akhirat. Dan agar melembutkan hati kita. Itu tujuan ziara kubur. Tapi orang ziara kubur wali. Tujuannya mereka apa di sana? Minta. Dan gak boleh. Ziara kubur dengan safar gak boleh. Yang boleh safar. Dengan tujuan ibadah. Hanya tiga masjid. Yang pertama apa? Masjid haram. Yang kedua masjid nabawi. Yang ketiga? Masjid aqsa. Jadi tolong dipahami itu. Ceramah saya dipahami. Apakah boleh orang mencocok-cocokkan tentang pasangan suami istri. Tentang ramalannya, rezeki, segala macam. Yang gak boleh. Yang penting orang itu soleh atau soleha dinikahkan. Gak ada kemudian ditanya dulu. Dukun ramalannya gimana. Cocok apa enggak. Ini gak benar. Saya kalau di masjid suka ngantuk. Bagaimana? Ini gangguan setan bukan. Ya setan ini gangguannya. Pertama dari diri antum sendiri. Termasuk mungkin pemalas. Yang kedua ya gangguan setan. Sebab kalau kita semangat insya Allah gak ngantuk. Bagaimana kita menghadiri. Bagaimana kita membantu. Pernikahan saudara kita yang masih kafir. Maksudnya antum berusaha bagaimana mengajak dia untuk apa? Masuk Islam. Bukan membantu. Justru kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Bukan ikut dalam perayaan-perayaan mereka. Kalau dia gak mau ya sudah kita tinggalkan. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Apakah langsung diponis musyrik keluar dari Islam? Enggak boleh. Memponis orang. Dia katakan musyrik kafir keluar dari Islam. Enggak boleh. Perbuatannya syirik. Belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatan aja syirik. Tapi kan harus sampai kepada dia hujah. Apakah dia tahu. Apakah dia paham. Atau yang lain. Hatta syirik mengatakan. Pada orang yang menyembah kubur Badawi. Gak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus. Seperti orang yang berbuat kekufuran. Gak langsung dikatakan dia kafir. Hatta sahabat. Pernah terjadi sahabat. Dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa? Tidak. Kepada selain Allah. Kufur. Tapi Nabi gak mengatakan dia kafir. Nabi gak suruh dia mengucapkan dua kalimat syahat. Tidak. Karena dia belum tahu. Belum sampai hujah kepada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir. Gak boleh. Boleh gak orang tawasul. Kepada orang soleh yang masih hidup. Cera hukum syarih boleh. Lihat ya. Boleh. Tapi sebaiknya. Tidak usah. Kita langsung aja kepada Allah. Kan Allah menyuruh kita berdoa. Langsung. Tanpa perantara. Kalau soal boleh-boleh. Seperti kejadian yang besar. Seperti sahabat tawasul kepada Nabi. Agar turun hujan. Setelah Nabi meninggal. Gak ada sahabat yang datang kepada Nabi. Untuk minta sesuatu. Di zaman Umar terjadi kemarau. Umar gak datang ke kubur Nabi. Umar di Madinah. Sebagai khalifat rasyid. Yang kedua setelah Abu Bakar. Radhi Allah. Umar radhi Allah. Datang kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muntalib. Wahai Abbas. Dulu kami tawasul kepada Nabi. Ketika kemarau. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kami tawasul kepada engkau. Maka Abbas berdoa. Umar berdoa. Turun hujan. Jadi masalah yang besar. Kalau peribadi doa-doa kita. Kita langsung kepada Allah SWT. Ini apa saja perkataan dan perbuatan yang merusak tawitnya. Banyak ratusan. Yang gak mungkin dijawab disini. Boleh gak seorang yang tawabat. Menceritakan masalah lu yang penuh dengan maksiat. Gak boleh. Gak boleh. Allah sudah tutup dia. Ketika dia berbuat disuruh maksiat. Jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Kalau dia tawabat kepada Allah. Sudah. Jangan cerita lagi masa yang lalunya. Tutup sudah. Jadi jangan ceritakan apa-apa yang sudah Allah tutup. Dan dia sudah tawabat kepada Allah. Jangan ceritakan. Jadi jangan ceritakan tentang maksiat. Nanti orang akan. Apa? Akan ingin berusaha melakukannya. Apakah boleh kita berguru dengan siapa saja. Ambil baiknya. Mana tahu antembaiknya dia. Tinggalkan jeleknya. Jadi belajar. Para ulama salah belajar kepada orang itu. Tahu dulu akidahnya. Benar atau enggak. Manhajah benar atau enggak. Gimana ibadah sholatnya dia. Sampai tahu. Udah tahu semuanya jelas. Akidahnya manhajah jelas. Baru belajar. Enggak seperti sekarang. Baru dengar ceramahnya di Youtube. Panggil. Ya. Seperti Bali mengaji. Itu yang lainnya. Dengar. Di Youtube. Ada orang ceramah. Enggak tahu ini. Tukang obat. Tapi siapa yang ceramah ini. Panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa. Kebodohan. Orang harus tahu dulu. Siapa yang ceramah itu. Bagaimana akidahnya. Bagaimana ibadahnya. Bagaimana akhlaknya. Bagaimana dia. Da'wah ini. Bukan asal dengar. Sekarang seperti itu orang. Sampai bersaing antara. Panitia pengajian. Mau apa. Kita ini mau da'wah. Mau kembali kepada Allah. Mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau makan sama soleh. Bukan. Wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini da'wahnya enak ini. Ini da'wahnya lembek. Lembek. Wah yang ini keras. Yang nilai da'wah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh. Tapi nilai ustadz. Yang nilai ustadz itu baik dan tidaknya. Dia mana saja. Ya ustadz juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama. Daya. Para daya yang ngerti. Sama seperti kemana saya contohkan. Yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya. Dokter juga. Ini sekarang nilai siapa? Yang nilai panitia. Yang gak ngerti apa-apa. Baru ngaji kemarin. Udah panggil ustadz. Akhirnya apa? Dia begitu kadang-kadang apa? Futur udah gak mau ngaji lagi. Karena merasa dia punya duit bisa panggil ustadz. Akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya da'wah. Ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat. Anda mencari yang betul-betul mendawakan tentang da'wah atau wuhid. Manfaat buat umat. Gak apa-apa. Gak mesti tiap pekan. Gak mesti tiap bulan. Gak mesti dua bulan sekali. Hatta enam bulan sekaliannya ada masalah. Yang penting da'wah ini jalan. Da'wah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada. Siapa aja. Rusak da'wah ini nanti. Dimasukin orang-orang yang tidak punya berilmu dan tidak punya manhaj sama sekali. Bahkan kadang-kadang panitia manggil. Ini panitia. Iya Pak. Bali mengaji. Ini saya ustadz pengen ngisi di Bali. Ustadz minta. Mau ngapain minta. Kalau minta berarti apa? Merendahkan diri pada manusia. Merengi-rengi. Gak boleh dia seperti itu. Seorang ustadz punya izah. Punya izah. Kalau memang dia dibutuhkan dipanggil dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh ya tari waktu nanti. Tapi harus disampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia. Jangan. Ustadz nanti isinya yang ini aja ya Ustadz ya. Ustadz ya samin. Waktunya. Siliketok kepala ini. Gimana gak rusak da'wah. Ustadz ngikutin panitia. Bagaimana kalau saya mengantarkan orang-orang yang saya tahu dia untuk berbuat syirik kepada Allah. Boleh gak saya ngantar. Gak boleh. Jadi kalau kita udah tahu dia berbuat syirik kepada Allah. Ya kita jangan ngantar. Karena kita ikut ta'awun al-ithmi wal ujuan. Bagaimana kalau kita disuruh sama orang tua untuk berbuat perkara-perkara yang bida. Boleh gak kita taati. Gak boleh. Apakah kalau kita gak taat termasuk duka? Tidak. Kan gak boleh taat pada makhluk dan berbuat maksiat kepada Allah. Allah la taat li makhlukin fi ma'zatillah. Ini apakah dengan kita datang ke kuburan wali itu sebagai wasilah. Yang ada ini minta bukan wasilah. Dan gak boleh jadikan mereka sebagai wasilah. Lihat orang-orang kafir menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada siapa? Kepada Allah. Sampai orang-orang kafir mengatakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 3. Surah 39 ayat 3. Ma na'buduhum illa liukorribuna ilallahi zulfa. Kami gak menyembah mereka patung-patung kubur ini. Tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya orang-orang sekarang? Menjadikan ulama atau wali atau kiai itu yang mereka sembah sebagai wasilah. Mereka namakan wasilah. Pada hakikatnya yang kita lihat hakikat bukan nama. Hakikatnya perbuatan apa mereka ini? Syirik. Menyembah kepada selain Allah. Tujuan dari dakwah tawhid ini untuk siapa? Apakah untuk orang kafir, untuk orang muslim? Semuanya. Orang muslim yang ada sekarang ini bertahun-tahun atau tidak? Sebagian besar mereka belum bertahun-tahun. Sebagian orang muslim itu muslim KTP. Masih banyak yang berbuat syirik atau tidak? Banyak yang belum tahu tentang layak Allah. Banyak yang belum tahu tentang Muhammad Rasulullah SAW. Banyak yang belum tahu tentang agama Islam. Dakwah ini disampaikan kepada mereka. Ada pun kepada orang kafir tetap kita dakwakan. Jadi ada anggapan dakwah tawhid itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini salah. Orang kaum muslimin aja bukan hanya kaum muslimin. Kiainya, ustadnya, habibnya. Belum tahu tentang tawhid. Mereka masih berbuat apa? Kesirikan. Harus kita dakwakan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini. Dan ini dakwah tawhid semuanya. Yang didawakan oleh para imam. Imam ahlu sunnah. Kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Mendawakan tentang tawhid. Dan Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam. Nabi terus gak mendawakan dakwah tawhid. Tetap. Gak pernah berhenti. Sampai di akhir hayatnya lima hari menjelang wafat. Nabi dakwakan tentang dakwah tawhid. Lima hari menjelang wafat. Sampai Nabi mengatakan. Mudah-mudahan Allah melalatkan orang Yahudu Nasrani. Mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari demikian. Lima hari menjelang wafat. Nabi terus mengingatkan supaya orang tidak berbuat apa? Tidak berbuat syirik. Dan masjid yang dibangun di atas kubur. Di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Kemudian ada masjid kemudian pewakafnya atau kiyainya atau ustadznya dikuburkan dalam masjid. Gak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Dan ini terjadi. Akhir lama-lama kelamaan disembah kuburan itu. Nabi ingatkan lima hari menjelang wafat. Apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya sampai disini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Tinggal Antum mengulang lagi, membaca lagi bukunya. Begitu juga tentang Tauhid. Saya ada juga menjelaskan tentang syarah kitab Tauhid. Nanti Antum bisa baca itu. Supaya Antum paham. Tentang Tauhid ini betul-betul harus kita paham. Karena apa? Karena banyak orang yang menyimpang dari jalan Tauhid ini. Dan dakwah salab intinya dakwah Tauhid. Dakwah salab dakwah Tauhid. Di samping menjelaskan tentang manhaj yang lainnya. Tapi yang paling pokok dakwah Tauhid. Kita harus paham. Karena dengan Tauhid ini. Allah akan mudahkan semua urusan kita. Dengan Tauhid ini, kita tambah yakin. Dengan agama Islam ini. Tambah yakin tentang kehidupan kita. Tambah yakin tentang sorga, tentang neraka. Dan yang lainnya. Dan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menegakkan agama ini. Dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka kepada semua. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwad yang memberikan Allah. Kita harus belajar lagi tentang Tauhid. Membaca lagi kitab-kitab tentang Tauhid. Syarah kitab Tauhid dan yang lainnya. Buku ini antum tamatkan. Sekali atau dua kali. Antum baca. Kemudian juga antum berikan hadiah kepada para ustadz, para da'i. Yang lainnya. Kiai-kiai. Supaya mereka juga paham. Antum paham. Mereka juga perlu paham. Mereka juga belum pernah baca kitab-kitab seperti itu. Mungkin dengan itu dapat hidayah mereka. Antum dapat pahala dengan sebab itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.